Saya bertanya kenapa di Timur Tengah melahirkan banyak nabi dan ikut rekam di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dan juga Al-Quran. Pertanyaan saya adalah kenapa di Indonesia tidak ada nabi? Nah ternyata setelah saya melakukan penelitian di Indonesia juga banyak para pendaku nabi dan di dalam buku ini saya bercerita sekitar 600 nabi dan saya fokus ke salah satu tokoh yaitu Ibu Lia Eden. Nah makanya cerita selanjutnya silahkan baca buku Nabi-Nabi Nusantara.